Intro Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini aku mau bikin Uni Diaries Ini tuh semacam vlog biar kalian tau kegiatan aku selama jadi mahasiswa itu gimana Dan kebetulan ini aku lagi get ready Anyway, ini aku ngerekamnya tanggal 13 Maret Kali ini aku ada 2 kelas dan ada matkul statistika yang ngewajibin aku harus pake baju batik Persiapan badan udah, tas udah, sekarang aku tinggal beresin kasur sebelum aku pergi ngampus Tutup jendela, cabut aliran listrik yang mengalir, abis itu matiin lampu, keluar, tutup pintu, kunci, pasang kaos kaki, dan pasang sepatu So here's outfit of the day Ini aku kelasnya tuh jam 8 guys, jadi masih ketemu ayam, lagi jalan santai Yang kepo kampus aku ada dimana, nih aku spill isinya aja ya, gak logonya Dan tiap kelas itu aku harus naik ke lantai 4, karena kelasnya ada di lantai 4 Jadi ya olahraga selalu tiap mau kelas Ada tangan yang lainnya, nanti kita A di nampak C I'm falling to pieces in my room Panas banget, sumpah Oke ternyata Tapi vlognya cuma sampai situ guys, maaf banget aku lupa lanjutin vlognya Tapi tenang aja masih ada day selanjutnya Nggak next day banget sih, kayak next weeknya gitu Aku nge-vlog lagi, jadi bakal aku satuin disini Yap, ini update-nya tanggal 21 Maret, hari Selasa Disini aku lagi ada sesi foto pribadi gitu Karena kita disuruh ngumpulin pas foto yang pake alma mater Jadi pas foto ini tuh nanti bakal dimasukin ke kartu tanda mahasiswa Iya, aku udah semester 2 tapi belum dapet KTM Setelah foto-foto kita jalan keluar karena ada rapat Dan ya bisa kalian liat, Karawang panas banget cuy Dan ya lagi-lagi kita harus menaiki tanggal sampai lantai 4 Terus kurang lebih kalau rapat tuh keadaannya kayak gini Jadi bentukannya melingkar gini Dan aku di acara kali ini jadi bendahara acara Sebenernya hari ini juga ada kelas Tapi aku lupa ngerekamnya Jadi ini udah sesi akhir Dimana kita sholat Abis itu pergi menuju lokasi untuk acara nanti Kebetulan aku nggak punya motor Jadi ya aku rumpang sama si ketua pelaksana acaranya Selamat menikmati Kanan Enak Dengan Sentan Sunscreen Strawberry Ice-cream Midsummer Stayy Dream Loh Long days Warm nights Gliding like Light kites Sapphire Clear skies Whipped cream Cherry Fies Ooh, every year right around June 21st Ooh, I slip in my swimsuit, diving headfirst Everything's coming up, roses, peachy I feel like the world is Finally swaying in the sunshine, oh my, my, my It's looking so fun, divine Fields of lavender, Provence, where the evening walks The fireflies with the twinkling of secrets Whisperin' sprinklers, bare feet, fingers Runnin' through vineyards Ooh, every year right around June 21st Ooh, I slip in my swimsuit, diving headfirst Everything's coming up, roses, peachy I feel like the world is Aku ada di kosan Bisa liat kosan aku tuh, oh my god Oke, gue capek, gue mau istirahat, bye Ya, jadi aku istirahat sejaman gitu, ngasok main hape sambil ngabisin minuman aku Jadi itu minuman yang dua kali aku bawa itu emang teh poci ideman seluruh mahasiswa di kampus aku Dan sekarang aku lagi ngelipetin baju, cuma ngelipet doang nyetrikannya nanti karena emang lagi gak mood panas-panasan gitu Hai, kalian udah bisa liat, aku nyalain laptop Sebenernya masih di hari yang sama Dan sekarang udah jam segini, aku udah sholat dan lain-lain Sekarang aku pengen ngerjain tugas aku sebagai bendahara Aku pengen bikin RAB Anyway, for your information, aku tuh gak ada meja guys Jadi aku kalo belajar, kalo nulis, kalo nugas Aku duduk di lantai, kayak gini Dan ini jadi meja aku Oke, aku bakal tersepat, bye Disini aku ngeberhenti Aku nantiin dulu kerjaan aku, karena udah maghrib Tapi aku belum masak nasi buat makan malam Jadi aku masak dulu Aku masak nasinya pake takaran yang kecil Itungannya setengah takar, karena ini cuma buat makan malam doang Dan ini udah jam 7, udah siap tempur lagi Tapi sebelum tempur, aku ada rapat Tapi aku udah siap tempur lagi selamat menikmati selamat menikmati bye ya seperti day one jadi sebenernya aku ngevlog itu pas keadaan aku lagi hektik-hektiknya ternyata aku gayaan pengen ngerekam kehidupan produktif aku selama dikos ternyata aku kelupaan malah harusnya closing, opening kayak gitu tuh gak aku lakuin di vlog kali ini jadi kayaknya nanti kedepannya kalau aku bikin uni dairis gak bakal aku rekam kegiatan hektik aku kayak sekarang dan ya videonya berakhir sampe sini makasih udah nonton sampe detik kali ini maaf kalau vlognya beneran gak jelas but hope you like it jadi ini beneran kehidupan mahasiswa aku tuh kayak gitu-gitu aja sebenernya so see ya on my next video do not forget to be grateful today and bye-bye